Presiden Joko Widodo mengatakan indeks harga saham gabungan Indonesia di tahun 2022 mengalami kenaikan 4,1 persen dibandingkan dengan bursa-bursa di negara lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam. Kapitalisasi pasar disebut Presiden juga tumbuh 15 persen sampai di angka 9.499 triliun rupiah. Menurut Presiden, angka ini bukan angka yang kecil di tengah goncangan ekonomi global di tahun 2022. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023 di Jakarta pada Senin 2 Januari 2023. Sementara itu Presiden menilai tahun 2023 adalah ujian bagi ekonomi global maupun Indonesia. Namun ia mengaku senang investor di Bursa Efek Indonesia 55 persen adalah anak-anak muda yang berusia di bawah 30 tahun. Secara keseluruhan 70 persen investor berada di bawah usia 40 tahun yang artinya proses perdagangan saham di Indonesia masih menjanjikan. Dan dengan optimisme ini, optimisme tapi waspada dan hati-hati, tantangan di tahun 2022, Utamanya ekonomi global dengan ketidakpastian yang sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Kita berharap ekonomi kita masih bisa tumbuh di angka di atas 5 persen. Optimisme Presiden ini juga didorong oleh pencabutan PPKM pada akhir tahun 2022 lalu dari hasil kajian terhadap pandemi COVID-19 selama 10 bulan terakhir dengan indikator angka bad occupancy rate atau BOR, positivity rate atau angka kasus positif, serta angka kematian yang semuanya di bawah standar WHO. Pencabutan PPKM diharapkan mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik di tahun 2023 ini. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.